Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat primakut semua Selamat datang kembali di channel primakut Pertama saya Muhammad Azhari Sirekar Oke kali ini Saya akan memberikan tips Bagaimana cara agar Memilih sebuah baterai aki untuk sebuah inverter Agar aki itu Bisa awet dalam pemakaian Dan juga tahan lama Oke ini juga berdasarkan pertanyaan dari Bang Samsul Arifin Yang bertanya langsung di instagram saya Oke kali ini videonya Video emergency berada di lapangan Supaya agar cepat jawaban dari A request ataupun pertanyaan dari Bang Samsul Arifin ini bisa kita jawab Dan bahas secara bersama Oke ada pun baterai yang ingin digunakan oleh Bang Samsul Arifin ini Voltasenya adalah 12V dan juga inverter yang digunakan adalah 1000W Berapakah nilai ampere hour atau AH dari sebuah baterai agar baterai tersebut dapat digunakan secara awet dan juga tahan lama Oke tipsnya sederhana kita menggunakan nilai ampere hour itu satu setengah kali sampai dua kali lipat daripada beban yang kita gunakan Tujuannya agar baterai tersebut bisa awet dan juga tidak sewak dalam pemakaiannya Oke cara menghitungnya sederhana cukup bagikan saja daya yang dipakai dengan tegangan yang digunakan Oke kali ini dayanya adalah 1000W dan juga tegangannya 12V Maka untuk mendapatkan nilai arus itu daya dibagi tegangan Oke 1000 dibagi 12 hasilnya adalah 83.33A Oke setelah mendapatkan nilai ampernya langsung saja dikali satu setengah dan juga dikali dengan dua Oke apabila kita mengkali dengan satu setengah kita menemukan nilai 125 ampere Dan apabila kita mengkali dengan nilai dua kita memperoleh nilai 166.6 ampere Oke dan kesimpulannya adalah dengan tegangan baterai 12V bebannya adalah inverter 1000W Maka kita memilih spesifikasi dari baterai itu 125 AH dan juga 165 AH Bebas diantara dua tersebut ataupun ring 125 AH sampai 165 AH Maka kita akan membuat baterai itu lebih awet dan juga tahan lama dalam pengoperasiannya Oke itulah tips dari saya dalam memilih ukuran baterai aki agar bisa dapat digunakan dengan awet dan juga tahan lama dalam penggunaannya Oke apabila terdapat kesalahan mohon selangsung pereksi di kolom komentar pada konten kali ini Dan juga saya menghimbau untuk mendownload buku-buku elektrikal di Prima Akun Dokumen Oke nanti linknya akan saya tuliskan pada deskripsi konten kali ini Akhir kata selamat berbisa pada konten kali ini dan sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya Tetap bersama saya Muhammad Nazari Serega di channel Prima Akun Wassalamualaikum Wr Wb